Riki terus melanjutkan ancaman dan kerjasamanya dengan Elsa setelah mendapatkan uang cash dari Elsa Riki juga meminta pin ATM Elsa tapi Elsa menolaknya dan Riki tidak main-main dengan ancamannya Riki langsung membakar rumah Papa Surya Mama Sarah Riki juga kirim pesan kepada Elsa untuk segera mengirim nomor pin ATMnya Elsa Mama Sarah curiga dengan sikapnya Elsa Mama Sarah curiga Riki ada hubungannya dengan Elsa nantinya Elsa akan terus khawatir karena tidak mau bercerita kepada Mama Sarah Papa Surya pada saat itu juga langsung menghubungi polisi karena Papa Surya curiga bahwa asi pembakaran itu dilakukan oleh Riki polisi segera memeriksa rumah Papa Surya nantinya Elsa akan terus mendapat gangguan dari Riki nantinya Elsa tidak bisa leluasa untuk melangkah karena nantinya Elsa terus diminta Riki untuk memenuhi permintaan-permintaannya kemudiannn Papara Surya